Pendekar cacat jelit 11. Bong Tian Gak dapat melihat pula raut wajah gadis berbaju hitam TTU dengan jelas, dia berkulit hitam dengan hidung besar, mulut lebar dan mati melotot. Tampang semacam itu benar-benar jelek setengah mati. Bong Tian Gak terkejut, sambil menarik tangan Tantiam K menuju ke tempat peristiwa itu, bisiknya lirih, Komandan Tan, coba kau perhatikan, diakah yang menyampaikan surat itu kepadamu setelah melihat jelas paras muka gadis berbaju hitam itu, Tantiam K berseru tertahan, ah, betul. Kosiau Hiap, dialah orangnya, Bong Tian Gak manggut-manggut. Bagus sekali, mari kita lihat keadaan dan berpeluk tangan dulu, sementara itu kawanan pengemis Kepang dan gadis berwajah jelek itu sudah melihat pula kehadiran Bong Tian Gak serta Tantiam K. Sebenarnya orang-orang Kepang itu mengira Bong Tian Gak dan Tantiam K adalah teman gadis berwajah jelek itu, mereka baru menyadari kesalahan itu setelah menyaksikan kedua orang itu berhenti. Mendadak terdengar gadis berwajah jelek itu tertawa, kemudian menegur, kalian kawanan pengemis tak tahu diri, di siang hari bolong begini pun berani membengal aku salah seorang di antara pengemis itu, yang berusia agak lanjut, tertawa aneh, hehehe, bocah perempuan jelek, pentang matamu lebar-lebar, kami anggota Kepang bukan manusia yang membiarkan diri dihina orang semaunya sendiri. Sekarang aku si pengemis tua hanya ingin bertanya saja. Kepadamu, siapa dua orang gadis yang baru saja kau bunuh itu gadis berparas jelek itu tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, kalian kawanan pengemis Rudin, untuk mencari makan sehari tiga kali saja sudah sulit, ternyata berani mencampuri urusan orang lain. Aku cuma menasehatimu secara baik-baik, kalau mau hidup langgeng, lebih baik cepat tinggalkan tempat ini dan jangan ceritakan apa yang telah kau lihat tadi, kalau tidak, kalian akan mampus di sini tanpa liang kubur. Mendadak pengemis tua itu membentak gusar, bocah perempuan jelek, kenalkah kau dengan lohu kau tak lebih dari seorang pelindung hukum ruang siksa Kepang kata si nona hambar. Pengemis tua itu tertawa dingin. Seorang pelindung hukum ruang siksa Kepang mempunyai hak menurunkan perintah membantai setiap musuh yang dijumpai. Bila tahu diri, lebih baik cepat sebutkan identitas serta asal usul kedua orang itu, mendadak gadis yang berwajah jelek itu menarik muka dan mencorongkan sinar membunuh dari balik matanya. Dengan suara dingin dia berkata, sekarang kalian sudah mengetahui rahasiaku membunuh orang, ku kira sudah sepantasnya bila ku bunuh kalian agar rahasia ini tidak bocor ke orang lain. Hektometer, belum lagi aku melakukan pembunuhan itu, sungguh tak nyana kalian telah memojokan aku dengan perkataanmu itu. Bong Tian Gak yang menyaksikan kejadian ini berpikir dalam hati, aduh celaka, gadis ini sudah diliputi hawa membunuh, sementara dia berpikir, pengemis tua telah berteriak, bagus sekali. Arak kehormatan tidak mau, kau justru memilih arak hukuman. Pengawal. Tangkap dulu budak jelek itu. Begitu bentakan dilontarkan, empat orang anggota Kaipang segera menerjang ke depan sambil memutar tongkat bambu mereka. Siapa tahu, dengan satu lejitan tahu-tahu gadis berwajah jelek itu sudah menyongsong kedatangan keempat orang itu. Menyusul pelak. Plok-plok. Plok, empat kali tamparan nyaring berkumandang memecah keheningan. Keempat orang pengemis yang melakukan terjangan itu masing-masing mendingus tertahan, kemudian tergeletak di tanah dan tidak berkutik lagi. Ilmu pukulan yang demikian cepat dan luar biasa ini membuat Hong Tian Gak yang menyaksikan kejadian itu mengerut dai. Sementara para pengemis Kaipang diliputi perasaan kaget, ngeri dan tertegun. Agaknya gadis berwajah jelek itu sudah didorong nafsu untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran guna melenyapkan semua saksi hidup, dengan suatu gerakan yang amat cepat dan menyerbu ke tengah kerumuman orang banyak. Segera berkumandang jeritan kaget tertahan serta jerit kesakitan di sana-sini. Bayangan orang mencelat dan berkelebat ke sana kemari, dalam waktu singkat telah ada 12 orang anggota Kaipang tergeletak di tanah. Dalam keadaan seperti ini, Hong Tian Gak tidak mengetahui apakah dia harus mencampuri urusan ini atau tidak. Sementara itu si nona berwajah jelek sudah berjalan menuju ke depan pengemis tua itu begitu berhasil membinasakan ke-12 anggota Kaipang tadi. Mendadak Hong Tian Gak mementaknya ring, tahan. Waktu itu si nona berwajah jelek sudah mengangkat telapak tangan siap melancarkan serangan maut, ketika mendengar suara bentakan itu, gerakannya segera dihentikan. Dengan suatu gerakan cepat bong Tian Gak menghampiri nona berwajah jelek itu, kemudian katanya, Nona, jangan kau lakukan pembantaian secara besar-besaran, kau siangkong, harap menyingkir dulu, kata gadis berwajah jelek itu pelan. Sekarang aku telah membinasakan 12 orang anggota partainya dan aku tak boleh membiarkan dia kabur untuk membocorkan rahasia ini. Paras muka bong Tian Gak berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya, nona, kepandaian silap yang kau miliki lihai sekali, justru karena aku tak bisa mengambil keputusan dengan cepat, akibatnya aku tak sempat mencegah perbuatan kejimu, siangkong. Apabila kau menghalangi perbuatanku ini, maka kau bakal menyesal sepanjang masa. Harap kau segera menyingkir, dalam pada itu si pengemis tua masih berdiri di situ dengan wajah termangu. Bong Tian Gak yang menyaksikan hal itu segera membentak, hei, mengapa kau tak segera melarikan diri? Kau hendak menunggu sampai kapan pengemis tua itu terkejut sesudah mendengar seruan itu. Dia segera membalikan badan dan melarikan diri. Mendadak gadis itu mengayunkan pergelangan tangan kanan. Seret, setitik cahaya bintang yang terang bagaikan sambaran petir dengan cepat menyambar ke belakang tubuh si pengemis tua itu. Mimpi pun Bong Tian Gak tidak mengira gadis berwajah jelek itu bakal melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasianya, ia membentak keras, telapak tangan. Kirinya segera diayun ke depan melepaskan pukulan kosong membabat ke titik cahaya bintang itu. Walaupun dia bertindak agak terlambat, senjata rahasia tadi tersapu juga oleh sambaran angin pukulannya, dengan begitu kekuatan serangannya menjadi berkurang dan tak menyeramkan lagi. Aduh berkumandang jerit kesakitan yang memilukan hati. Pengemis tua itu sempoyongan, lalu melarikan diri makin cepat meninggalkan tempat itu. Di saat Bong Tian Gak mengayunkan telapak tangan kirinya melancarkan serangan tadi, tangan kanannya juga secepat kilat menghantam bahu gadis berwajah jelek itu. Dengan cekatan gadis berwajah jelek itu mundur tiga-empat langkah, ujarnya setelah menghela napas sedih, Siang Kong, dengan perbuatanmu ini hanya akan menambah kesulitanku saja, bahkan bisa jadi akan memengaruhi situasi dunia persilatan. Mengapa tanya Bong Tian Gak dengan suara dalam? Siang Kong, tahukah kau siapakah kawanan pengemis itu tanya gadis berwajah jelek itu sambil menghela napas sedih? Para anggota Kepang Kepang adalah perkumpulan paling besar di buling dewasa ini. Pengaruh organisasi itu meliputi hampir setiap pelosok dunia persilatan, Kini kau telah membiarkan pengemis tua itu melarikan diri, mungkin tidak sampai 12 jam kemudian, pihak Kepang sudah akan mengutus jago-jagonya datang kemari mencari balas. Nona, kalau kau tak ingin disusahkan oleh orang-orang Kepang, mengapa pula kau membunuh anggota mereka? Dengan polos gadis berwajah jelek itu menjawab, Asalkan kau tidak menghalangiku tadi, maka aku akan berhasil membunuh mereka semua, Perbuatanku ini tak akan diketahui siapapun, bahkan aku bisa mengalihkan balas dendam mereka ke arah yang salah. Bukankah ini justru akan mendatangkan keuntungan bagi diriku Nona kau berasal dari perguruan atau aliran manatanya Bong Tian Gak kemudian dengan kening berkerut? Gadis berwajah jelek itu tertawa cekikikan. Aku tidak punya perguruan maupun partai, Bukankah Nona yang menyuruh dia mengantar surat untukku iinya Bong Tian Gak lagi dengan suara dalam? Sembari berkata dia menunding ke arah Tiam Ka yang berdiri di samping. Betul. Aku yang menitipkan surat itu kepadanya, gadis berwajah jelek itu membenarkan. Seingatku belum pernah berjumpa atau berkenalan dengan Nona, dari mana Nona mengenali diriku? Apapulah maksud Nona mengirim surat itu kepadaku walaupun aku tidak kenal padamu, tapi besar kemungkinan majikan kami kenalku siangkong, Ai, apakah kau masih mempunyai majikan? Siapakah nama majikan kalian itu? Aku juga tidak mengetahui siapa nama majikan kami. Kali ini Bong Tian Gak benar-benar dibikin bingung dan tak habis mengerti. Sebenarnya dia mengira Jit Kau Cu Taikun yang menyuruh gadis ini menyampaikan surat kepadanya, siapa tahu kenyataan sama sekali berbeda dengan apa yang diduganya semula. Lantas siapakah majikannya? Ilmu silat gadis berwajah jelek itu kelihatan amat aneh dan istimewa, boleh dibilang Bong Tian Gak sama sekali tak mengenalinya. Setelah termenung dan memutar otak, Bong Tian Gak bertanya, Nona, dapatkah kau mengajakku pergi menjumpai majikanmu? Tentu saja boleh, Cuma aku khawatir majikan tidak bersedia bertemu denganmu, mendadak satu ingatan melintas dalam benak Bong Tian Gak, katanya, dalam surat itu, dia menyuruh aku datang menjumpainya, kau tidak bohong gadis berwajah jelek itu menegas. Tidak gadis itu memandang kearahkan Tian Gak sekejap, kemudian katanya, majikan kami tak mengizinkan orang lain menjumpainya, tentu saja Bong Tian Gak cukup memahami maksud ucapannya itu, maka katanya kepada Tan Tiam Ka, Komandan Tan, kau boleh pulang lebih dulu, baik sahut Tan Tiam Ka. Dengan mengerahkan Ginkang, dia lantas kembali ke gedung Bulim Beng Cu. Sepeninggal Tan Tiam Ka, gadis itu baru berkata sambil tersenyum, Siang Kong, mari kita berangkat selesai berkata dia lantas membalik badan dan berangkat ke arah utara. Bong Tian Gak juga tidak banyak bicara, dengan ketat dia mengikut di samping kiri gadis bermuka jelek itu. Mendadak gadis itu berkata, Siang Kong, apakah kau tidak mencurigai diriku sebagai anggota Put GWA Cinkau? Eh, 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 aku sudah menduga ke situ, sahut Bong Tian Gak dengan suara hambar. Seandainya aku benar-benar anggota Put GWA Cinkau, apa yang hendak Siang Kong lakukan akan kubunuh dirimu. Sekarang juga gadis bermuka jelek itu tertawa cekikikan. Tak usah khawatir, katanya, kedua gadis yang kubunuh tadi tak lain adalah anggota Put GWA Cinkau. Mengapa kau membinasakan mereka? Tanya si pemuda dengan terkejut bercampur keheranan. Sebab aku sedang melaksanakan perintah majikan. Sesungguhnya siapa majikanmu itu desak. Bong Tian Gak tiba-tiba sambil menghela nafas. Bagaimanapun juga kau bakal bertemu dengannya, setelah bersuah nanti kau akan tahu dengan sendirinya, majikanmu itu seorang lelaki atau perempuan seorang perempuan. Kini Bong Tian Gak diliputi perasaan bimbang, tidak habis mengerti dan curiga, namun dia tidak berdaya mengatasi kecurigaan itu, maka selain membuang jauh-jauh pikiran itu untuk sementara waktu, sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu sambil mengawasi pemandangan alam. Lambat laun matahari tenggelam di langit barat, senjapun menjelang tiba. Suasana tengah malam yang sepi berlapiskan cahaya ke emas-emasan yang sangat indah. Akhirnya sampailah mereka di depan sebuah hutan kecil, dari balik hutan lamat-lamat nampak sebuah kuil. Kita sudah hampir sampai, bisik gadis itu tiba-tiba. Apakah kuil di depan sana pemuda itu bertanya? Ya, kuil kaum nikoh sementara pembicaraan berlangsung, mereka berdua sudah memasuki halaman muka kuil itu. Saat itulah si nona yang bermuka jelek itu baru menghentikan langkahnya dan berpaling ke arah Bong Tiangak. Katanya, harapkah suka menunggu sebentar di luar kuil tidak menanti jawaban Bong Tiangak. Dia sudah menerobos kebalik pintu gerbang kuil itu. Meminjam sinar senja berwarna ke emas-emasan, Bong Tiangak mencoba mengawasi kuil itu, ternyata kuil itu bernama Keng Timan. Kuil Keng Timan tidak terhitung besar, namun juga tidak kecil. Seluruh bangunan terdiri dari lima lapis halaman. Waktu itu di ruang tengah hamat sepi dan tidak nampak sesosok bayangan orang pun. Suasana diliputi oleh keheningan, kesepian yang luar biasa. Diam-diam Bong Tiangak berpikir, Andai kata tempat ini hanya merupakan suatu perangkap Put Gwa Chin Kau, bagaimana caraku menghadapi mereka dan meloloskan diri belum habis. Dia berpikir, tiba-tiba nampak gadis bermuka jelek itu sudah berjalan keluar dari ruang tengah, kemudian katanya dengan suara dingin, Siang Kong, kau pandai berbohong. Dalam suratnya, majikan kami tidak mengundangmu kemari tak usah marah-marah, Nona, sesungguhnya terdorong oleh rasa ingin tahu ku, maka aku kemari ingin berjumpa dengan majikan kalian. Gara-gara ulahmu itu, akibatnya aku yang didamparat majikan habis-habisan. Untung majikan mempunyai pandangan lain kepadamu sehingga dia bersedia bertemu dengan kau, terima kasih banyak atas bantuan Nona, harap kau suka membawaku masuk ke dalam setelah masuk ke dalam kuil nanti, harap kau jangan mengusik para nikoh, apakah ada nikoh yang berdiam di sini ya? Mereka adalah nikoh yang menjalani pantangan berat, jumlahnya mencapai tujuh puluhan orang, sementara berbicara, gadis itu sudah berjalan lebih dahulu untuk menunjukkan jalan. Sesudah memasuki pintu kuil, benar juga pada sisi padar bangunan itu nampak ada puluhan orang nikoh sedang menyirami bunga, menanam sayur dan membabat rumput. Mereka langsung menuju ke ruang tengah. Di depan patung Buddha di ruang tengah, nampak asap dupa mengepul memenuhi angkasa, tiga orang nikoh sedang berdoa di situ dengan himat. Gadis bermuka jelek itu langsung mengajak Bong Tiangak menuju ke halaman lapis keempat. Waktu itu dalam semua kamar di masing-masing halaman telah diterangi cahaya lentera. Gadis berwajah jelek itu membawa Bong Tiangak menuju ke depan sebuah rumah yang terpencil di tengah halaman. Dari luar tampak sesosok bayangan orang sedang duduk di tepi jendela. Bayangan tubuh seorang perempuan cantik dan menarik, Bong Tiangak seakan-akan pernah mengenalinya di suatu tempat. Pada saat itulah, gadis itu berkata dengan sikap hormat, Lapor majikan, Ko Siangkong telah tiba, Dari dalam ruangan segera berkumandang suara merdu dan lembut, Silakan Siangkong masuk Siangkong, silakan masuk kata gadis itu. Sekalipun Bong Tiangak diliputi perasaan bingung dan penuh curiga, Namun terdorong rasa ingin taunya yang besar, Ia segera beranjak memasuki ruangan itu. Setibanya dalam ruangan dia mendongakan kepala. Ah, kau Bong Tiangak segera menjerit kaget. Di bawah cahaya lentera yang terang-benderang, Serot wajah yang cantik jelita muncul di hadapannya. Waktu itu Jip Kau Chu tidak menampilkan perasaan girang, Gusar maupun murung, dia hanya berkata hambar, Su Heng, silakan duduk, dipanggil Su Heng oleh gadis itu. Bong Tiangak merasakan suatu perasaan canggung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia lantas mengambil tempat duduk. Pelan-pelanjit Kau Chu Taikun bangkit dan menuang secawan air teh, Kemudian disodorkan ke hadapan Bong Tiangak. Katanya, silakan minum air teh memandang ke sepuluh jari tangannya yang putih dan ramping, Tanpa terasa Bong Tiangak menerima angsuran cawan teh itu dengan cepat, Namun tidak segera meneguknya. Beberapa saat sesudah termenung, Pemuda itu baru berkata, Jadi kau yang menulis surat itu ya, Aku yang menulis, Jip Kau Chu Taikun mengangguk. Tindak tandukmu sungguh membuat aku lingung dan merasa tak habis mengerti. Jip Kau Chu menarik wajah, Kemudian berkata, Cong Kau Chu telah menurunkan perintah agar aku membinasakan dirimu, Cepat atau lambat perintah ini akan diturunkan juga kau memang tolol, Tegur Jip Kau Chu dingin. Memang kau harus memperlihatkan kebolohanmu? Seandainya pada tiga hari lalu kau tidak melukai komandan nomor dua pasukan pengawal tanpa tanding, Tak nanti Cong Kau Chu memandang serius dirimu, Mendapat teguran itu, timbul perasaan aneh dalam hati Bong Tian Gak, Dia tidak bisa melukiskan bagaimana perasaannya waktu itu, Karenanya dia hanya menerima teguran itu dengan mulut bungkam. Kembali Jip Kau Chu Taikun berkata, Sembilan hari lagi, Cong Kau Chu akan datang sendiri ke kota Krehang ini, Kalau begitu sembilan hari lagi merupakan saat ajal bagimu, Kata Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Paras muka Jip Kau Chu Taikun lantas saja berubah hebat, Serunya tanpa terasa, Apa maksud perkataanmu itu setelah Cong Kau Chu Put Gwa Chin kau memerintahkan kau membunuhku Lohosyo dan aku, Maka sasaran ketiga adalah dirimu sendiri. Sesungguhnya kehadirannya di kota Krehang tak lain adalah untuk membunuhmu Kulo Sin Cheng. Benar-benar telah meninggal dunia Bong Tian Gak mengangguk. Ya, sudah meninggal dunia. Tapi dia bukan mati lantaran terhajar oleh pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang, Ai, dunia persilatan telah kehilangan seorang tokoh yang luar biasa, Gumam Jip Kau Chu Sedih. Sumo Ai, Bisik Bong Tian Gak lirih. Dia hanya mampu menyebut itu saja, Kemudian paras mukanya berubah merah padam dan tak mampu berkata lebih lanjut. Jip Kau Chu sendiri paras mukanya mengunjuk suatu perubahan sangat aneh mendengar panggilan Sumo Ai itu. Sepasang mati mereka saling pandang tanpa berkedip, Lama-lama, Lebih kurang sepeminunan teh. Kemudian Bong Tian Gak baru melanjutkan kata-katanya, Semua perkataanku bukan cuma bualan belaka, Jip Kau Chu Taikun berkerut kening, Lalu Gumamnya, Dengan susah payah suhu mendidiku selama 20 tahun lebih, Entah berapa banyak pikiran dan tenaga yang telah dikorbankan untukku, Mungkinkah dia akan bicara sampai di situ, Mendadak gadis itu menghentikan Gumamannya dan tidak dilanjutkan. Bong Tian Gak menghela napa sedih, Ujarnya, Dari dulu hingga sekarang, Banyak menggolan dunia persilatan yang cuma mengutamakan keuntungan dan keberhasilan pribadi mereka, Seakan sudah kehilangan hati nurani, Bahkan terhadap anak kandung sendiri pun tega untuk dikorbankan, Suhu mendidik dan meminaku justru karena ingin mewujudkan cita-citanya menguasai dunia kangong, Kenapa dia harus melenyapkan aku untuk mencapai ambisi gilanya, Dia telah mengubah kau dari seorang gadis biasa menjadi luar biasa, Tujuannya tak lain adalah untuk menjadikankah sebagai alatnya dalam menaklukan dunia persilatan. Kini orang yang dia segani dan takuti telah mati semua, Maka dia pun tidak memerlukan alat itu lagi, Bila alat yang lihai ini didiarkan hidup terus, Hal itu akan menimbulkan ketidaktenangannya di masa-masa mendatang, Mengapa bisa begitu? Alasan yang terutama adalah karena ilmu Sohli Jian Yang Sin Kang yang kau miliki justru merupakan tandingan kepandayan silatnya, Jip Kau Chu Taikun berkerut kening, Dari mana kau tahu Sohli Jian Yang Sin Kang merupakan tandingan segenap kepandayan sakti guruku? Apakah kau sudah mengetahui asal usul Chong Kau Chu Bong Tian gak menghela nafas panjang? Ai, aku memang tidak jelas tentang asal usul Chong Kau Chu, Namun persoalan ini diketahui Kulo Sin Cheng sesaat sebelum dia meninggal dunia, Taikun tertawa dingin. Begini kerus sembilan partai besar dari daratan Tionggoan mengadu domba kekuatan kami ejeknya. Bong Tian gak menarik muka dan berkata dengan wajah serius, Semua perkataan yang ku ucapkan hari ini adalah sejujurnya, Ku ucapkan dengan maksud dan tujuan baik, Mendadak Jip Kau Chu Taikun bertanya, Apakah si jelek telah menyampaikan sesuatu kepadamu si jelek? Si jelek yang mana gadis yang membawamu kemari itu, Bong Tian gak menggeleng. Tidak mengapa kau tidak menyayangi keselamatan jiwamu sendiri pelan-pelanjit Kau Chu Taikun bertanya. Dilahirkan saja sukar, Siapa bilang aku tidak menyayangi jiwaku sekarang Chong Kau Chu sudah berhasrat melenyapkan kau dari muka bumi, Apa rencanamu untuk menghadapinya melawan sampai titik darah penghabisan? Kau harus tahu, Put Gwa Chin Kau memiliki kekuatan luar biasa, Mengertikah kau akan hal ini kecuali kau, Aku yakin masih mampu menghadapi yang lain. Tampaknya kau menaruh kepercayaan yang kelewat besar terhadap kemampuan ilmu silatmu. Aku sudah pernah mengalahkan beberapa orang jago lihai Put Gwa Chin Kau, Bagaimana menurut pendapatmu tentang ilmu silat komanda nomor 2 pasukan pengawal tanpa tanding itu lihai sekali, Sampai dimanakah taraf kelihayanmu Bong Tian gak termenung beberapa saat? Kemudian baru berkata, Jauh lebih lihai daripada Sam Kau Chu, Tapi aku yakin masih bisa mengalahkan dia, Bahkan sekalian mencabut jiwanya, Jit Kau Chu Taikun menghelana paslih, Ai, orang itu merupakan salah seorang jago muda yang berhasil dididik Cong Kau Chu hanya dalam 7 tahun. Dari tingkat ilmu silat orang itu, Tentunya kau bisa membayangkan bukan sampai taraf macam apakah kepandayan silat Cong Kau Chu Selain Cong Kau Chu, ilmu silat ji Kau Chu, ketua kedua, Serta komanda nomor 1 pasukan pengawal tanpa tanding juga luar biasa hebatnya, Sampai dimanakah kehebatan mereka bahkan aku sendiri pun tak bisa menduganya secara tepat, Terutama ji Kau Chu, bukan saja ilmu silatnya sangat lihai, Dia pun memiliki berbagai ilmu hitam dan ilmu sesat lainnya yang mengerikan. Dia menjabat sebagai kunsu, juru pikir, petgewe acin kau, Semua rencana dan ide keluar dari benak orang ini, Aku benar-benar khawatir dia datang ke kota Kehang ini. Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu diangdiam terperanjat, Tapi rasa terkejut tidak diperlihatkan di mukanya. Dapatkah kau sebutkan nama mereka tanyanya kemudian dengan suara lembut? Paras muka Jit Kau Chu Taikun bertambah berat, Tegasnya dengan nada dingin, Sudah terlalu banyak rahasia yang kuutarakan kepadamu, Terima kasih banyak, sumuai untuk menyelamatkan jiwamu, Hari ini aku telah menitahkan si jelek untuk membunuh anggota putgewe acin kau. Dengan matinya mereka, Untuk sementara rahasia pertemuan kita dapat dipertahankan, Oleh sebab itu dalam sembilan hari kau harus menghindarkan diri, Kau harus menghindari pengejaran dan usaha pembunuhan orang-orang putgewe acin kau, Bong Tian Gak menghelana pas pelan. Sumuai, belakangan ini gara-gara aku, kau telah mengkhianati putgewe acin kau, Mengapa kau tidak melepaskan jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar saja Jit Kau Chu Taikun menghelana pas sedih, Aku harus menanti, sampai di situ dia berhenti dan tidak melanjutkan kata-katanya. Sumuai, apa yang sedang kau nantikan aku tidak percaya Chong Kau Chu adalah seorang yang tidak berdarah dan berdaging, Masakah dia sama sekali tak berperasaan mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak jadi girang, Pikirnya, dari kata-katanya, Bukankah terbukti dia sudah punya perasaan tidak percaya terhadap Chong Kau Chu? Kalau sekarang dia masih belum menantangnya secara langsung dan terang-terangan, Sesungguhnya kejadian ini pun merupakan peristiwa yang lumrah. Bagaimanapun juga Chong Kau Chu adalah gurunya, penolong yang telah memelihara dan mendidiknya hingga dewasa. Perasaan itu memang lebih dalam daripada samudera dan mustahil bisa dilupakan orang begitu saja. Oleh sebab itu kendati dia tahu pada akhirnya Chong Kau Chu hendak turun tangan keji kepadanya, Tapi untuk membuktikan hal ini terpaksa dia harus menanti sampai Chong Kau Chu benar-benar memperlihatkan wajah yang sesungguhnya, Kemudian Bong Tian Gak bertanya, Apakah kuil kentiman ini merupakan salah satu markas besar putgewe acin kau jit kau cu taikun mengheleng, Putgewe acin kau sama sekali tidak tahu aku sedang berada di kuil nikoh ini, Siapakah Hong Tiang, ketua kuil kentiman ini suhunya si jelek, Mengapa si jelek menyebutmu sebagai majikan jit kau cu taikun mengangkat kepala dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, Kemudian dia tersenyum sambil berkata, Aku adalah majikan kuil kentiman ini. Termasuk Hong Tiangnya, Mereka memanggilku sebagai majikan, Aku tidak mengerti, Kata Bong Tian Gak sambil menggeleng kepala dengan perasaan tidak mengerti. Jit kau cu taikun termenung sejenak, Katanya, Sekarang masih belum waktunya, Aku tak ingin membongkar rahasia ini lebih dulu. Sebentar akan ku perkenalkan dirimu dengan kentim su taikun, Apabila kau menemui kesulitan di kemudian hari, Mereka akan membantumu, Jit kau cu taikun segera bangkit, Setelah mengangkat kepala memandang cuaca, Dia pun berbisik lirih, Waktu sudah tidak pagi, Aku tak bisa berdiam lebih lama di sini. Baru selesai dia berkata, Mendadak dari luar ruangan terdengar suara langkah kaki berkumandang datang, Menyusul terdengar seorang berkata dengan suara yang lembut dan manis, Lapor majikan, Apakah akan bersantap di sini mendengar ucapan itu, Bong Tian Gak segera tahu orang yang berada di luar sana adalah si nona muka jelek. Tidak usah, Jawab Jit kau cu taikun dengan suara merdu. Aku akan segera pergi meninggalkan tempat ini, Lebih baik kau sediakan hidangan malam untuk kau siangkong saja, Bong Tian Gak ikut bangkit, Katanya, Tidak usah, Aku harus buru-buru kembali, Tidak menanti Bong Tian Gak berkata lebih jauh, Jit kau cu taikun menukas, Si jelek, Apakah kengting su taikun telah menyelesaikan semedinya ibu telah menyelesaikan sebelah yang malamnya, Jawab nona itu dengan hormat, Dia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan pelan. Jika begitu harap kau mengundangnya kemari, Perintah Jit kau cu. Baik sahut si nona. Dia segera membalikan badan dan berlalu dari ruangan itu. Sepeninggal nona bermuka jelek, Jit kau cu berkata kepada Bong Tian Gak, Su Heng, Tak ada salahnya kau bersantap malam dulu di sini sebelum pergi, Kau pun perlu berbincang-bincang dengan kengting sulai dan si jelek Agar kedua belah pihak saling kenal lebih mendalam, Sesungguhnya Bong Tian Gak memang menaruh perasaan bingung, Curiga dan ingin tahu terhadap kuil kengtiman. Dalam hati pemuda itu bersedia tetap tinggal di situ melakukan penyelidikan. Selang beberapa saat kemudian dari luar ruangan terdengar lagi naralangkah kaki manusia, Dengan cepat muncul bayangan orang dari luar ruangan. Tampak seorang nikoh setengah umur yang mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu, Membawa tasbih di tangan, Berdiri di depan pintu, Di belakangnya mengikut si nona bermuka jelek itu. Dengan sorot metel, Tajam nikoh setengah umur itu memandang sekejap wajah Bong Tian Gak, Kemudian dia merangkap tangan dan memberi hormat kepada Jit kau cu taikun. Ini sedang bersemedi dalam ruangan hingga tak mengetahui kedatangan majikan di sini, Bila mana tak menyambut kedatanganmu harap majikan sudi memaafkan, Sekarang Bong Tian Gak baru sempat melihat wajah nikoh setengah umur itu, Mukanya bulat dengan kulit putih bersih, Panca indranya sempurna dan memancarkan keanggunan. Menyaksikan hal itu, Tanpa terasa dia berpikir, Mungkinkah dia adalah ibu si jelek? Lalu ia memperkenalkan diri, Namaku Koh Hong, Harap sutai sudi banyak memberi petunjuk, Jit kau cu taikun menuding ke arah nikoh setengah umur itu sembari berkata, Dia adalah Hong Tiang Kudil ini, Kengting sutai, Sedang ini adalah Ko Siauh Hiap, Kengting sutai tersenyum dan manggut-manggut, Katanya, Ko Siauh Hiap, Belakangan ini nama besarmu menggetarkan dunia persilatan, Sudah lama pini mendengar nama besarmu. Ah, aku hanya seorang pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan, Sutai terlampau memuji Kengting sutai, Kata Jit kau cu pula, Harap kalian menemani Ko Siang Kong berbincang-bincang, Bila mana Siang Kong membutuhkan bantuan kalian di kemudian hari, Harap kalian suka membantu sepenuh tenaga. Maaf, Aku harus segera pergi, Apakah majikan masih akan meninggalkan pesan lain sembilan hari lagi, Bila aku belum kembali di Kudil Kengting timan ini, Kau boleh menyampaikan semua petunjuk itu kepada Siang Kong, Selesai berkata ia segera berkelebat dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun berlalu dari situ. Menyaksikan ilmu meringankan tubuh Jit kau cu tai kun ya begitu sempurna, Diam-diam Bong Tian gak berpikir, Kepandai silatnya benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan, Sementara dia masih termenung, Kengting sutai berkata dengan suara lembut, Siang Kong, Harap minum air teh, Sembari berkata, Nona bermuka jelek dan Kengting sutai masing-masing mengambil tempat duduk, Kemudian memenuhi cawan Bong Tian gak dengan air teh baru. Bong Tian gak menghela nafas panjang. Sutai, Ucapannya sebelum pergi tadi sungguh membuat hati orang merasa khawatir, Kengting sutai tersenyum, Kau si cu tak usah murung. Segala sesuatunya telah diatur oleh takdir, Sutai, Aku mempunyai beberapa persoalan yang tak kupahami, Bersediakah kau memberi petunjuk tanya Bong Tian gak kemudian dengan kening berkerut. Kengting sutai tertawa, Majikan telah berpesan, Oleh karena saatnya belum tiba, Kurang baik untuk membongkar rahasia itu. Maaf apabila pini tak bisa banyak membantumu, Mendengar ucapan itu, Kembali Bong Tian gak berpikir, Kalau dilihat dari kemampuan si Nona bermuka jelek Dalam melakukan pembunuhan atas kedua belas orang anggota Kaipang itu, Sudah dapat diketahui dia adalah seorang jago lihai yang berilmu tinggi, Sedangkan Kengting sutai juga bermata amat tajam, Tampaknya kesempurnaan tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan bekal kepandayan ilmu silat yang begitu tinggi, Nyatanya sikap mereka terhadap jelek kau cutai kun begitu hormat. Sesungguhnya hubungan apakah yang terjalin di antara mereka bertiga sementara dia termenung memikirkan persoalan itu, Mendadak tampak paras muka keting sutai berubah hebat, Kemudian tanyanya dengan lirih, Siang Kong, apakah kau datang bersama sahabatmu mendengar ucapan itu, Bong Tian Gak segera pasang telinga baik-baik, Segera ia tahu di atas atap rumah telah kedatangan dua orang pejalan malam. Bong Tian Gak agak khawatir kalau mereka adalah anggota gedung ilulim bengcu, Siapa tahu mereka tidak tega membiarkan dia pergi seorang diri, Maka secara diam-diam mengutus orang menguntit. Maka untuk beberapa saat dia tidak mampu menjawab pertanyaan Kengting sutai. Sementara itu Kengting sutai sudah membentak dengan suara dalam, Si cudai manakah yang telah mengganggu ketenangan kami? Mengapa tidak segera turun? Hehehe, suara tawa menyeramkan berkumandang memecah keheningan malam. Kemudian seret, di tengah halaman telah bertambah dengan dua sosok manusia. Dengan suatu lompatan kilat, Bong Tian Gak menyusup keluar melalui jendela, Sementara Kengting sutai dan nona bermuka jelek itu pun telah keluar ruangan. Di bawah cahaya lentrah yang memancar keluar dari dalam ruangan, Tampak dua orang aneh berbaju putih telah berdiri di tengah halaman, Jubah putih mereka diberi beberapa tambalan dari kain kuning. Begitu melihat siapa gerangan dua orang tamu tak diundang itu, Diam-diam Bong Tian Gak mengeluh dalam hati, Aduh celaka! Rupanya anggota Kepang yang telah kemari, Sementara itu si nona bermuka jelek pun mengeluh dalam hati. Dalam pada itu Kengting sutai telah merangkap tangan di depan dada sambil menegur, Omi Tohut, apakah si Chu berdua adalah anggota Kepang? Kedua orang lelaki berbaju putih itu berusia 40 tahunan, Orang di sebelah kiri berperawakan tinggi kekar, Memelihara jenggot pendek. Sedangkan orang di sebelah kanan berwajah bersih tapi mencorong tajam sinar matanya, Jelas dia lebih cekatan dan hebat. Sejak menampakkan diri di situ, Mereka berdua dengan tajam mengawasi nona bermuka jelek dan bong Tian Gak tanpa berkedip, Wajah mereka dihiasi hawa amarah yang amat tebal. Mendadak terdengar lelaki berwajah bersih menyahut sambil tertawa dingin, Benar, kami berdua adalah yang curuang hukuman Kepang, Dari mimik wajah mereka yang kurang cerah, Kengting sutai tahu kedatangan mereka disebabkan suatu persoalan. Dia merangkap tangan kembali, tanyanya, Entah ada urusan apa yang cu berdua berkunjung ke kuil kami hektometer, Tanyakan kepadanya bila ingin tahu, Seru lelaki bermuka bersih sambil menunjuk ke arah nona bermuka jelek itu. Kengting sutai berpaling dan memandang sekejap ke arah nona bermuka jelek itu, Tanyanya pula, Si jelek, apa yang telah kau lakukan sehingga membuat marah mereka berdua? Ayo cepat minta maaf kepada kedua si cu ini minta maaf jengek lelaki bertubuh kekar itu ketus. Hektometer, tak segampang itu urusan bisa dibikin selesai, Ibu, aku telah membunuh 12 orang mereka, Bisik nona bermuka jelek itu lirih. Setelah mengetahui duduk persoalannya, Kengting sutai baru menyadari betapa gawatnya persoalan itu, Dengan suara dalam dia lantas menegur, Si jelek, mengapa kau melakukan perbuatan tolol itu? Bong Tian gak tahu semua kesulitan itu gara-garanya, Coba kalau dia memberi kesempatan nona bermuka jelek itu menghabisi nyawa pengemis terakhir tadi, Sudah pasti tak akan terjadi kesulitan seperti ini. Kepang merupakan perkumpulan terbesar yang mempunyai kekuasaan paling luas dalam bulin, Jago-jago lihainya banyak, tak bisa dihitung, Kera kerja mereka pun antara sesat dan lurus, Baik golongan putih maupun hitam biasanya suka mengalah terhadap masalah-masalah yang melibatkan pihak kaum pengemis. Menghadapi situasi saat ini mau tak mau Bong Tian gak harus memutar otak mencari akal. Mendadak terdengar lelaki berwajah bersih itu berkata dengan suara dingin, Hutang uang bayar uang hutang nyawa. Harus dibayar nyawa, kami akan pergi dari sini. Bila pembunuhnya telah diserahkan tiba-tiba Bong Tian gak maju sembari menjurah, Kemudian katanya, saudara berdua, Peristiwa terbunuhnya beberapa orang anggota perkumpulan kalian di tangan nona ini, Di kemudian hari aku pasti akan berkunjung sendiri ke markas besar kalian di risucuan untuk memberikan keadilan kepada kalian. Bagaimana kalau kalian berdua menyudahi persoalan sampai di sini dulu lelaki berwajah bersih itu tertawa dingin. Siap panamamu? Apakah dengan bekal beberapa kata-katamu itu kami harus menghabisi dendam kesumat sedalam lautan? Dan begitu saja aku shiko bernama Hong. Harapka sudi memberi petunjuk, kata Bong Tian gak menahan sabar. Nama Kohang ini sudah berubah menjadi nama yang amat termasyur dalam bulim dewasa ini, Paras muka kedua orang yang cukai pang itu segera berubah hebat. Bagus rula lelaki bertubuh kekar sambil tertawa tergelak, Jisyaoya partai kami Giyok bin Giamlo, Raja Akhirat berwajah Pualam, Tursyao HOU pernah menyinggung nama besarmu setelah sadar dari pingsannya tempoh hari, Katanya bila ingin mengetahui pot GWA Chin kau paling baik menemukan dirimu. Hari ini kau harus mengikuti kami pergi dari sini, Bong Tian gak tersenyum. Sebetulnya aku bersedia mengikuti kalian pergi dari sini, Sayang aku masih ada urusan penting lainnya yang harus segera diselesaikan, Hingga ku wajurkan kepada saudara, Lebih baik jangan mengikat petali permusuhan dengan kepang bentak lelaki kekar itu dengan wajah membesi. Tiba-tiba saja paras muka Bong Tian gak berubah pula, Dingin seperti es, ucapnya ketus, Kalian tak akan mampu menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, Ku wajurkan kepada kalian lebih baik cepat pulang saja, Tak usah mencari penyakit buat diri sendiri, Beberapa patah kata itu kontan membuat kedua orang Hiang Chu itu naik darah. Kedudukan Hiang Chu dalam kepang hanya sedikit di bawah Tong Chu, Merupakan orang ketiga yang berkuasa dalam perkumpulan, Apalagi mereka adalah Hiang Chu ruang hukuman, kekuasaan maupun kedudukannya tinggi sekali. Lelaki berwajah bersih itu tertawa seram. Hehehe, mendengar perkataanmu itu, Kami jadi tak tahu diri dan ingin sekali mengetahui apa yang menjadi modalmu hingga berani bersikap. Jumawasi Nona bermuka jelek yang selama ini hanya diam saja, Mendadak berkata, Bukankah kalian berdua ingin mengajakku pergi? Baiklah, aku bersedia pergi bersama kalian, Si jelek berpaling ke arah Kengting Sutai, Kemudian berkati pelan, Ibu, siapa membunuh orang, Dia harus membayar dengan nyawa pula, Putrimu merasa sudah sepantasnya mengikuti mereka untuk menerima hukuman, Harap kau orang tua jangan khawatir, Kemudian sambil berpaling ke arah kedua orang itu, Dia berkata lagi, Semua perbuatan itu merupakan tanggung jawabku, Mari kita pergi. Bong Tian Gak yang menyaksikan kejadian itu punya firasat permainan apakah yang hendak dilakukan gadis bermuka jelek itu. Namun berhubung perkembangan peristiwa itu telah mencapai keadaan seperti ini, Tentu saja dia tak dapat menghalangi niatnya lagi. Dalam hati dia hanya bisa berdoa secara diam-diam, Semoga Tian mengampuni dosa-dosanya Begitulah dua orang Hiang Chu dari Kaipang segera membawa Nona bermuka jelek itu berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung mereka lenyap dari pandangan, Keng Ting Sutai menghela napas sedih, Katanya, Dosa, Dosa, Dendam berdarah ini makin lama semakin mendalam, Tampaknya ikatan permusuhan ini tak bakal berakhir untuk selamanya, Semoga saja sejak kini hilang semua bukti-bukti nyata, Kalau tidak, Entah bagaimana akhirnya nanti Omi Tohut, Bisik Keng Ting Sutai pelan, Ko Siang Kong, Silakan duduk di dalam, Bong Tian Gak dan Keng Ting Sutai masuk dan duduk di ruang dalam. Saat itulah Keng Ting Sutai berkata, Siang Kong, Apakah kau telah menyaksikan pertarungan itu? Bong Tian Gak menghela napas panjang, Menjelang senjata di, Putrimu dikejar oleh tiga belas jago kei pang, Secara ringkas Bong Tian Gak menceritakan bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi. Begitu selesai mendengar penuturan itu, Keng Ting Sutai menghela napas panjang dan berkata, A.I., Perbuatan yang dilakukan si jelek memang tugas yang dibebankan majikan kepada kami menyangkut keselamatan seluruh umat. Persilatan, Apabila rahasia itu sampai dibocorkan anggota kaipang, Bukan saja keselamatan jiwa majikan kami terancam bahaya, Bahkan akan menyangkut keselamatan jiwa puluhan orang lainnya, Bong Tian Gak terperanjat mendengar perkataan itu, Katanya, Apa maksud perkataanmu itu di kemudian hari siang Kong bakal tahu dengan sendirinya, A.I. Kekuatan Put Gwa Chin Kau saat ini mengancam keselamatan umat persilatan, Kekuatan sembilan partai besar dunia persilatan pun sudah dipaksa musuh hingga berada dalam posisi tak mampu melawan lagi, Keng Ting Sutai berhenti sejenak, Lanjutnya pula, Untuk menyelamatkan dunia persilatan dari berbagai pembunuhan itu, Put Gwa Chin Kau harus ditumpas sampai ke akar-akarnya dan untuk itu tampaknya hanya, Berkata sampai di sini Keng Ting Sutai menutup mulut, Makin mendengar Bong Tian Gak makin memahami akan suatu rahasia besar dunia persilatan, Lekas dia bertanya, Hanya apa? Mengapa Sutai tidak melanjutkan perkataanmu dengan terus terang? Keng Ting Sutai memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, Lalu ujarnya, Siang Kong adalah orang pandai, Tentunya telah menduga garis besar duduknya persoalan bukan? Yang jelas sembilan hari lagi di Bulim akan muncul suatu organisasi baru yang berkekuatan besar, Ah! Mengapa aku belum mendengar persoalan ini? Seru Bong Tian Gak dengan terperanjat, Siapa yang memimpin perkumpulan baru ini? Apakah dia pada saat itulah dalam ruangan telah berjalan masuk si nona bermuka jelek itu, Hanya kali ini dia muncul dengan pakaian bernoda darah dan peluh membasai jidat? Bong Tian Gak maupun Keng Ting Sutai tahu apa yang telah diperbuat nona itu, Kendati pun demikian dia tak tahan untuk tidak bertanya, Nona, bagaimana caramu menghukum mereka membantainya sampai mampus sahut nona itu dengan hambar? Bong Tian Gak berkerut kening dan bergumam, Korban yang mengenaskan nasibnya, Bila kita tidak melenyapkan mereka, Pihak Kepang pasti akan mencari balas tiada hentinya, Apa sebabnya nona tak menyembunyikan diri sementara waktu? Si jelek, perkataan Ko Siang Kong memang benar, Sahut Keng Ting Sutai. Untuk sementara waktu kau bersembunyi saja dalam kuil sembari menunggu petunjuk selanjutnya dari majikan, Bong Tian Gak segera bangkit, Kepada Keng Ting Sutai ia berkata, Aku tak bisa berdiam lebih lama lagi di sini, Untuk sementara waktu mohon diri dahulu, Tapi sebelum pergi bolahkah aku bertanya kepada Sutai, Apakah kau mengetahui tempat tinggal majikan? Kalian majikan pernah memberitahu kepada Pini bahwa Put Guacin kau telah menurunkan perintah untuk membunuh Siang Kong? Kini Siang Kong menanyakan tempat kediaman majikan, Apakah kau hendak mengantar diri ke mulut harimau? Paras muka Bong Tian Gak berubah serius, Katanya dengan nada sungguh-sungguh, Kini keselamatan jiwanya berada dalam bahaya, Bagaimanapun juga aku harus melindunginya secara diam-diam. Majikan telah dilindungi keselamatan jiwanya oleh empat orang jago liai, Aku pikir keselamatan jiwanya tidak terlampau berbahaya, Tapi lebih banyak yang melindunginya lebih baik. Kehadiranku hanya akan mendatangkan keuntungan saja baginya, Tapi jika sampai terjadi mengusik rumput mengejutkan ular, Bagaimana Bong Tian Gak menghela nafas panjang, A.I., Aku mendapat perintah melindungi keselamatan jiwanya, Bagaimanapun juga aku harus berupaya dengan segala kemampuanku untuk melaksanakan tugasku sebaik-baiknya, Andai aku harus mencari secara membuta, Tindakan itu malahan akan mengusik rumput mengejutkan ular dan mempengaruhi situasi, Omi Tohut, Tak nyana ketajaman lidah siangkong tidak berada di bawah kepandayan ilmu silatmu, Kata kenting sutai kewalahan Bong Tian Gak tersenyum. Sungkan, Sungkan, Harap sutai utarakan dengan cepat kantor cabang put GWA Cinkau didirikan di kota Kehong, Berada dalam sebuah kampung petani kecil, Lebih kurang 30 li di luar kota sebelah utara, Kepala kampung tempat itu pun anggota put GWA Cinkau, Apabila siangkong ingin menyelundup ke dalam dusun itu, Aku rasa hal ini jauh lebih sulit daripada mendaki langit, Terima kasih banyak atas petunjuk sutai, Sekalipun harus mendaki bukit gelok atau menembus sarang naga gua harimau, Aku akan tetap berupaya menyusup ke sana, Kembali kenting sutai menghela napas panjang. Ai, Baiklah kalau siangkong berkeras kepala, Tampaknya pini harus menanggung resiko bakal ditegur majikan, Sembari berkata, Dari sakunya kenting sutai mengeluarkan sebatang panah pendek tanpa bulu. Panah itu panjangnya cuma 3 inci dengan kepala panah terbuat dari emas murni, Sementara batang panah berwarna hitam, Agaknya terbuat dari kayu besi. Di atas panah itu tertera banyak ukiran, Hanya tidak diketahui ukiran apakah itu.